musik 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 ayoo kita lihat siapa yang tercepat kali ini kawan disini harusnya memang masih pelan tapi nanti di depan jumal pemberani mempunaklukin arusnya meluncur brrrr serasa dikogas hehehe kami anak-anak desa lubuk solo kabupaten lelahat Sumatera Selatan sudah terbiasa bermain sungai selangit ini gak cuma kekuatan fisik lho dalam permainan ini kita juga harus jago ngeles dari batu-batu yang ada di sungai lihat kan menukur kami tadi ini salah satu air terjun yang ada di dosaku namanya curup puluk indah kan oh iya tak jauh dari sini ada tempat favorit kami untuk mencari ikan ayoo kita lanjut bertualangnya untuk menghemat waktu tadi kami membagi tugas ayo lingga dan ofri buat bendungan yang kokoh dan rapat ya agar ikan-ikannya tidak kabur kalau tugas kami adalah membuat bubu sebagai perangkap ikan bambu dibela-bela sehingga berbentuk seperti ini bambu dibela-bela bambu dibela-bela bambu dibela-bela bambu dibela-bela bambu dibela-bela jauh jangan kasih kendor getaran dan suara yang ditunjukkan akan membuat ikan takut dan berenang keluar dari tempat persembunyian mereka ada satu, dua, tujuh, sepuluh lebih jenisikannya pun beragam asik ada si bau tuh ikan kesukaan tuh menurut kalian enak ini masak apa ya karena disini banyak sekali pohon bambu jadi inilah pilihan menu kami ikan bakar bambu bambu akan menambah aroma dan kelezatan dari bumbu dan ikan yang sudah kami olah hmmm juga sabar untuk mencoba masakan ala Chef Bolang hehehe cuci tangan sudah berdoa juga sudah selanjutnya makan kawan yang di rumah Bolang ceritain aja ya rasanya ini enak banget hehehe hehehe sambal ini dia target kami membawa sekeranjang jering atau jengkol pesanan ibunya Lingda sebuah janji mulia demi sekiring baladu jengkol favorit kami maupun mokong Ayo Lang mana lagi Ayo nolong jangan menyebot malaku sakit ampun ga aku kan cuma mau ngetes kesinggapan kamu hehehe kawan Jengkol menjadi salah satu hasil alam desaku. Kalau lagi musimnya, wuih! Bisa makan sekuasnya deh. Beli dodo di Pasar Swalayan. Yang lebih makan jengkol, boleh kau memesan. Tumbuhan khas Asia Tenggara ini manfaatnya juga banyak. Dua diantaranya adalah mengontrol gula darah untuk penderita diabetes. Dan kandungan antioksidanya bisa untuk menjaga kesehatan jantung. Tapi tetap ingat ya, mengonsumsinya jangan berlebihan. Nanti bisa baumu. Tidak, bawa umur kembali ini. Tidak, bawa umur kembali ini. Tidak, bawa umur. Wah, si Nofri. Pisangnya tidak berkurang deh. Gitu lah dia. Kalo lah jadi lo. Untuk menyimpan raksipan jengkol, warga di desaku memendam jengkol dalam pasir. Sepertinya asuk pemandaman setelah beberapa hari. Atau biasa disebut sahang. Penyimpanan di pasir membuat pun Ari menjadi muda terbuka. Jengkol menjadi lebih lunak. Dan bau yang dihasilkan pun berkurang. Oh iya, satu lagi nih. Bisa membuat jengkol awet lebih lama. Kawan, jengkol yang sudah dibelah ditata teratur dalam baskom. Lalu sedikit demi sedikit tutupin dengan pasir. Mudah bukan? Wah, kita pesta baladu jengkol nih. Iya, di sekitar sini aku pernah melihat tumbuhan yang kakekmu maksud, Helman. Nah ini lo. Nah ini lo. Ini dia yang kita cari. Tubeapoy. Tumbuhan setinggi 60 cm ini akan menjadi obat untuk kakek sahabatku. Hati-hati mencabutnya. Harus sampai ke akarnya. Nah ini obat kamu, ini akar lu. Dan kita pakai. Kita coba di anak. Yuk, mumpung masih segar. Harus segar lah kita lah. Kawan, bagian batang yang berwarna kuning hingga akar ini yang akan kita gunakan sebagai obat. Terut kakek sedang tumbuh karena asam tumbuhnya meningkat. Sabar ya kakek. Sebentar lagi, airnya mendidih. Sip. Bukan sulap. Bukan sih. Seperti ini jadinya. Berdasarkan resep turun kemurun di desaku, Tumbuhan tubuh apoy cukup ampuh mengatasi penyakit ini. Semoga segera sehat. Hati-hati. Itulah. Waktunya. Aduh! 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 Aduh!